Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak sekalian dan Bapak Ibu Guru serta Staf Tata Usaha di SMK Negeri Satu Suboh Kami Dari Kompetensi Kalian Akuntansi Akan Menyampaikan Beberapa informasi Berkait dengan Jurusan atau Kompetensi Akuntansi Keuangan dan Lembaga Yang biasa kita sebut dengan AKL Akuntansi Keuangan dan Lembaga Ini merupakan Salah satu dari Empat kompetensi yang ada di SMK Yang di Satu Suboh Kalau diri dari Jurusan Sejarah Visimisi Data Guru Laborat dan Kegiatan produktif Akuntansi Akan kita sampaikan Telah ini Salah satu Kompetensi kita Akuntansi Dipilih Atau Dikembangkan di SMK Agri Satu Suboh Karena Ilmu ini Dipandang perlu Sebagai salah satu Ilmu Yang berkaitan dengan Bahasa bisnis Untuk mengukur Hasil kegiatan ekonomi Dalam organisasi Dan menyampaikan informasi ini Ke berbagai pihak Termasuk Investor Kreditor Manajemen Dan Regulator Maka Dipandang perlu SMK Dike Satu Suboh Mendirikan Dan menyediakan Pendidikan Untuk siswa Siswi Dalam hal Materi Akuntansi Tentu Di akuntansi Lebih ke arah Skill Dalam proses Maupun dalam Pemakaian Akuntansi Sejarah Jurusan ini Mulai Tahun 2009 Ketika Kita Memulai Menempati Gedung Sendiri Di Jalan Raya Suboh Nomor 3 Kemudian tahun 2010 Resmi Berdiri Program Kalian Akuntansi Di tahun 2010 Waktu itu Para pendiri Disebutkan Bahwa ada Nama Ibu Buin Kuspian Tari Tahun 2010 2016 Diamaskan Kepada Ibu Neni Duyana Sarjana Pendidikan Sebagai Kepala Program Kalian Baru Kemudian 2019 Saya Menuruskan Untuk Mengembangkan Program Kalian Akuntansi Sampai Sekarang Kemudian Tahun 2019 Program Kita Ini Diberi Kesempatan Untuk Mendirikan Laboratorium Perbankan Yang Dinamakan Laboratorium Perbankan Semakin Senderaksi Bekerjasama Dengan BNI 46 Pemirsa Anak-anakku Sekalian Beserta MPLS Tahun 2020 Visi-misi Akuntansi Keuangan Dan Lembaga Visi Mencetak Lulusan Yang Berkualitas Dalam Profesi Akuntansi Yang Memiliki Ahlak Mulia Profesional Dan Berjiwa Wirausaha Misi Menyiapkan Siswa Menjadi Entrepreneur Yang Bertanggungjawab Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Menyiapkan Siswa Yang Memiliki Pengetahuan Keterampilan Dan Kemampuan Teknologi Untuk Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Mampu Bersaing Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Perkembangan Era Revolusi Industri Kedepan Juga Menyiapkan Siswa Yang Memiliki Kompetensi Di Bidang Komputer Akuntansi Dan Menyiapkan Siswa Yang Mampu Berkompetisi Di Olimpiade Akuntansi Dan Lomba Lomba Bidang Lainnya Kemudian Kemudian Ada Tayangan Data guru Yang Mengampu Materi Akuntansi Ya Kita Tayangkan Pada Pada Video Kita Memiliki Tenaga Kependidikan Yang Sesuai Dengan Kompetensinya Memiliki Keahlian Kemudian Pendidikan Yang Mumpuni Baik Di bidang Materi Akuntansi Maupun Juga Materi Lain Seperti Saya Nama saya Anang Arifandi Saya Mengampu Materi Akuntansi Keuangan Bu Bu Bukuin Kusbian Tari Sajanan Ekonomi Minister Management Mengampu Komputer Akuntansi Bu Apriya Puji Utami Sajanan Pendidikan Mengampu Komputer Akuntansi Administrasi Pajak Praktek Akuntansi Jasa Dagang Dan Manfaktur Kemudian Pak Dedi Sajanan Ekonomi Mengampu Materi Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Bu Ratna Sajanan Ekonomi Mengampu Akuntansi Instansi Pemerintah Pak Heri Sajanan Pendidikan Mengampu Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Ibu Harinda Sajanan Ekonomi Mengampu Spreadsheet Perbankan Dasar Praktek Jasa Dagang Dan Manufaktur Bum Fida Sajanan Ekonomi Mengampu Praktek Akuntansi Perbankan Dasar Dan Jasa Dagang Serta Manufaktur Bapak Farid Sajanan Pendidikan Mengampu Administrasi Paca Ibu Nining Sajanan Ekonomi Mengampu Ekonomi Bisnis Umum Dan Etika Profesi Ibu Ari Sajanan Pendidikan Mengampu Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Kita Dibantu Dengan Teknisi Akuntansi Dan Lek Perbankan Bapak Ahmad Umaydi Kemudian Para Pemirsa Siswa MPLS Tahun 2020 Serta Bapak Ibu Guru Dan Tata Usaha We Create Quality Professional Content And Finance Yaitu Laborat Dan Praktek Kita Sedang Mengembangkan Laboratorium Akuntansi Laboratorium Perbankan Di BNI Kemudian Pembinaan Lomba Kita Mendirikan Dalam Waktu Dua Tahun Ini Accounting Club Yaitu Siswa Yang Sangat Berminat Secara Antusias Untuk Dikembangkan Dalam Persiapan Lomba 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 Interen Maupun Eksternal Kemudian Praktek Kerja Lapangan Atau PKL Dan Yang Terakhir Praktek Kewira Usahaan Laboratorium Akuntansi Bisa Menampung 36 Siswa Seperti Tayangan Berikut Disana Siswa Akan Diberi Pembekalan Mata Pelajaran Komputer Akuntansi Mayop Spreadsheet Dan Pembinaan Lomba Serta Keterampilan Akuntansi Lainnya Fasilitas Tersedia 20 Komputer 13 Laptop Dilingkapi Akses Internet Dan Diberasi Tayangan Berikut Bisa Menggambarkan Suasana Pembelajaran Di Lab Akuntansi Komputer Dan Lab Akuntansi Perbankan Beserta Produknya Kompetensi Kalian Akuntansi Keuang dan Lembaga Bekerjasama Dengan BNI Mendirikan Laboratorium Perbankan Tujuannya adalah Membantu Mengembangkan Potensi Siswa Dan Mengaplikasikan Ilmu Perbankan Dalam Praktik Ilmu Sekolah Saat itu Launching Lab Perbankan Semakin Beraksi BNI Konon Namanya Demikian Diresmikan Dan Dikemas Dalam Sebuah Upacara Melibatkan Siswa Siswi Pramuka Dan Pembukaan Tekening Oleh Warga Sekolah Dari Kepala Sekolah Sampai Staff Tata Usaha Kemudian Pelayan singkat Pre-launching Karena Transaksi Perbankan Ini Merupakan Transaksi Online Jadi Merupakan Sistem Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi Di BNI 46 Baik Di Cabang Besuki Maupun Di Kantor Situbondo Pelayanan Di tayangan Ini Para Pemirsa Dapat Melihat Bahwa Siswa Guru Sampai Tata Usaha Bukan Dilayani Di Konter Perbankan BNI Khususnya Di Lab Perbankan SMK Suboh Berikutnya Tentang Pembinaan Lomba Conting Club Kita Dalam Tahun Ini Akan Bersama Dengan Kompetensi Lain Yang Sudah Mendahului Dalam Kipra Prestasi Di Ajang Regional Mombor Nasional Maka Lomba Accounting Club Ini Kita Siapkan Mulai Dalam Tahun Kemarin Kita Sudah Mengikuti Berbagai Kejuaraan Dengan Tujuan Untuk Mempersiapkan Peserta Didik Kita Dalam Kompetensi Antara Sekolah Maka Menemukan Kepercayaan Dibu Siswa Membantu Siswa Dalam Menyelesaikan Kesulitan Belajar Dan Ternyata Salah Satu Alumni Kita Kemarin Yang Memang Mengikuti Accounting Club Walaupun Belum Sampai Kejuaraan Tapi Ternyata Dipercaya Untuk Menjadi Salah Satu Karyawan Perbankan Nasional Di Kantor Besuki Jadi Prestasi Itu Bisa Dicapai Baik Di Tingkatan Lomba Maupun Di Tingkatan Pekerjaan Tayangan Ini Waktu Kita Mengikuti Lomba Di Surabaya Kemudian Online Kemudian Di Banyuangi Di Jember Bahkan Di Madura Itu Tentang Keketan Lomba Tahun Kemarin Berikutnya Tentang Praktek Kerja Lapangan Bersama Dengan Kompeten Yang Lain SMK Degas Subo Mengirimkan Siswa Sisunya Untuk Praktek Kerja Lapangan Dengan Tujuan Menghasilkan Tamatan Yang Memiliki Pengetahuan Keterampilan Dan Etos Kerja Sesuai Dengan Tuntutan Dunia Kerja Institusi Pasangan Kita Kita Sebutkan Salah Satunya Pegadaian Python KSPS BMT UGT Sidogiri KSU BINOR YABADI PT Sinar Biru Cemerlang PT Perkebunan Nusantara PG Olean KPR Iraung Badan Pendapatan Daerah BG Ringin Anom DAPM Banyuk Lugur PT Anugrah Mutjara Bali KPP Pratama KPRI Raung 2 DAPM Subo Karya Dharma Bahkan Bahkan Sejumlah KUD Kantor POS PT AD Guna Kemudian BPR Syariah Puskesmas Termasuk juga PT atau rumah sakit Bang Jatim Jaya Terang Latihan kerja UP TPK Set Pemerintah BPK AD Pemerintah Yang Hampir Semuanya Melayani Atau Bekerja Di lingkungan Finansial Termasuk Kita Bekerjasama Rat dengan UPJ UM Python POMI Python Kita juga Sudah Bekerjasama Dan Menyerahkan Memperbantukan Siswa kita Untuk Praktek Di POMI Python Yang Kita Kenal Dengan PLTU Python Tayang-tayang Berikut Di Bang Jatim Di BNI 46 Besuki Kemudian Di Dinas Pendapatan Daerah Kemudian Di UPTD Pendidikan Kecamatan Suboh Berdekat Sinan Biru Cemerlang Python Adikuna Putra Besuki Tayangan Ini Nanti Sebagai Para Pemirsa Anak-anak Sekalian Bisa Melihat Bagaimana Pada Kelas 11 Nanti Peserta Siswa Baru Ini Setelah Satu Tahun Nanti Akan Dikirim Ke Berbagai Lembaga Instansi Khususnya Yang Berkait Dengan Keuangan Kemudian Selain Itu Ada Praktikum Kewidasaan Salah Satunya Adalah Praktik Kewidasaan Di Kar VD Setup Bondo Jadi Anak-anak Sekalian Produk-produknya Dikemas Dalam Bentuk Menarik Sesuai Dengan Tuntutan Pasar Ini Salah-satunya Produk PKWU Akuntansi Yang Kita Sediakan Di Kar 3D Di Setup Bondo Jadi Kegiatannya Setidaknya Dampat Kunjungan Industri Pembelajaran Di Kelas Ujian Kalian Kompetensi UKK Dan Ujian Online Kita Lihat Bahwa Kita Pernah Mengikuti Ujian Kompetensi Kalian Dengan PT Asesor Di Malang Ini rutin Kita Laksanakan Kemudian Kita Juga Mengajak Siswa Secara Rutin Mengedukasi Pasar Modal Di Gursa Efek Indonesia Di Surabaya Ini Tayangannya Kita Pernah Mengikuti Kerja Industri Di GoPublic Bursa Efek Indonesia Ini Tayangannya Juga Kita Pernah Link Ennsmed Dengan Telkom Kita Juga Tayangkan Disini Kemudian Inilah Pembelajaran Di Kelas Secara Offline Bapak Ibu Guru Dibantu Staf Tata Usaha Membimbing Analisa Kalian Sampai Tuntas Di Kelas Tiga Lulus Kemudian Mengikuti UKK Dan Terakhir Bahkan Kita Mulai Pembelajaran Online Ujian Bermain Sambil Belajar Dengan Media Kuisis Di Kelas Maupun Secara Online Di Rumah Demikian Para Pemirsa Anak-anak Peserta MPLS Tahun 2020 Selamat Bergabung Bersama Dengan Kompetensi Akutansi Keuangan Dan Lembaga Di SMK Yang Kita Cita Bersama Saya Hiri Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ken